Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Mangtasia Tips nah pada kesempatan kali ini aku akan berbagi video cara untuk membuat deodoran alami menggunakan tepun maizena serta jeruk bisa menggunakan jeruk lemon ataupun jeruk nipis yang pertama-tama ini ada bahannya dua ya kemudian kita siapkan mangkok sendok dan pisau kucingnya gak mau pindah guys datang saja disitu pertama-tama kita belah kita potong menjadi dua bagian jeruk nipisnya setelah itu diperas jangan biarkan ikut batunya guys baru lari mencium bau jeruk ini kita bikin satu kali pakai setelah itu angkat bijinya yang ikut di air jaruk ini kemudian tambahkan setengah sendok atau satu sendok tepun maizena masker kita tambahkan bisa untuk dua kali pakai ini guys biarkan mengeras biarkan mengeras seperti ini nah kalau sudah tercampur seperti ini lalu kita oleskan ke area ketiak yang sudah dibersihkan pijat secara lembut dengan gerakan memutar ke atas selama beberapa menit biarkan meresap selama 10 menit ke depan dan akhiri perawatan dengan membilasnya menggunakan air bersih mungkin asingnya di telinga kalian cara membuat deodoran alami di rumah dengan menggunakan tepung maizena kamu mungkin lebih sering mengenal bahan alami ini untuk membuat gorengan bukan kamu bisa menggunakan ramuan deodoran alami terbaik ini sebanyak 3 sampai 4 kali dalam satu minggunya adapun penggunaan tepung maizena bisa membantu mengurangi produksi minyak berlebih sedangkan lemon atau jeruk nipis memiliki aroma kesegaran dan antibakteri yang kuat dalam mencegah munculnya bau badan di area ketiak namun aku sarankannya kalau ada luka atau iritasi di bagian ketiak jangan memakai deodoran alami ini nah demikianlah mengenai cara membuat deodoran alami di rumah semoga informasi ini bermanfaat dan pastinya siap tampil percaya diri bebas bau badan serta wangi seharian dan jangan lupa like komen share dan di subscribe ya dan nantikan video mangtasiatif selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati